Intro Perulean suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tiba-tiba meroket beberapa hari terakhir Penggelembungan suara PSI ini terang-bener yang terjadi Angkanya terlihat jelas pada laman Sirekab di pemilu 2024.kpu.co.id Berdasarkan temuan Tribun Timur, penggelembungan suara PSI terjadi di dua TPS Di kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng di dua kelurahan berbeda Penggelembungan suara itu diketahui saat menelusuri laman pemilu 2024.kpu.co.id Pada minggu 3 Maret 2024 Penggelembungan pertama terjadi di TPS 007 Kelurahan Karatuang Pada data Sirekab, PSI mendapatkan 67 suara Namun pada formulir C1 yang juga dapat dilihat di laman Sirekab Tertulis PSI tidak mendapatkan satupun suara alias kosong Selain itu, penggelembungan juga terjadi di TPS 001 Kelurahan Onto, kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Di TPS tersebut, pada data Sirekab, PSI mendapatkan 37 suara Tetapi di unggahan formulir C1 tertulis PSI hanya mendapatkan 5 suara Terima kasih telah menonton!